Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul It The Fuck yang rilis di tahun 2017 Film ini menceritakan tentang tewasnya dua orang sekaligus yang terjadi di lokasi yang berdekatan Kepolisian dibuat kesulitan saat mengungkapkan pelaku yang sebenarnya Karena orang yang mereka curigai memiliki cerita yang berbeda untuk melakukan pembelaan Apakah tewasnya kedua orang tersebut ada kaitannya satu sama lain Atau hanya suatu kebetulan yang tidak disengaja Untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Di awal film terjadi aksi kejar-kejaran mobil yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan seorang pria bernama Vikram Karena mobil yang dikendarainya melaju dengan cepat Vikram kemudian hilang kendali Sehingga mobilnya pun harus terbalik Di tengah ketidakberdayaannya Vikram berusaha bangkit dan langsung berlari Dan nasib baiknya ia pun akhirnya lolos dari kejaran kepolisian Sedikit penjelasan tentang Vikram Vikram merupakan seorang penulis novel terkenal asal Inggris Ia sudah dua hari berada di India untuk menghadiri acara peluncuran novel terbarunya Di sisi lain ia dikejar karena tuduhan pembunuhan kepada istrinya yang bernama Catherine Setelah melakukan pengejaran beberapa jam Kepolisian akhirnya mendapatkan kabar jika Vikram kabur ke sekitar apartemen Pams Court Segera mereka pun mendatangi tempat tersebut Satpam yang berjaga mengatakan jika ia tidak melihat ada orang asing datang ke apartemen Karena dirinya saat itu sedang berada di kamar mandi Akan tetapi ketika para polisi itu hendak meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba seorang wanita bernama Maya datang dan memberhentikan mobil mereka Atas laporan yang diberikan Maya Para polisi kemudian memasuki kamar apartemen Dan mendapati Vikram telah membunuh seorang pria bernama Sekar Sekar adalah suami Maya yang berprofesi sebagai pengacara ternama di kota Mumbai Tanpa bisa melakukan perlawanan Akhirnya Vikram merelakan dirinya untuk dibawa ke kantor polisi Kasus tersebut kini ditangani oleh inspektor polisi bernama Dave Di bawah hujan yang turun dengan sangat deras Dave kemudian mendatangi TKP Setelah mengamati, Dave menyimpulkan jika korban dibunuh dengan sebuah benda tumpul Hal itu bisa dibuktikan dengan luka robekan yang ada di kepala korban Dan ditemukannya vas bunga bernoda darah yang terjatuh di bawah kursi Di depan kamar korban juga ditemukan beberapa dokumen dan foto yang sudah hangus terbakar Komisaris polisi mengatakan kepada Dave Jika kasus tersebut harus bisa selesai selama 3 hari dengan bukti yang kuat Karena jika mereka tidak bisa melakukannya Maka Vikram akan mendapatkan jaminan bebas dari negaranya Dave kemudian menemui Vikram di kantor polisi Ia meminta keterangan terkait dua pembunuhan yang ia lakukan Akan tetapi Vikram menolak tuduhan jika ia melakukan pembunuhan tersebut Dan berdasarkan cerita Vikram, kita pun dibawa ke waktu malam kejadian Katrin yang merupakan istri sekaligus pimpinan redaksi dari novel yang ditulis oleh Vikram Malam itu merasa kelelahan dan tidak bisa menghadiri acara peluncuran novel Sebelumnya Vikram menyarankan agar ia beristirahat saja di kamar hotel Namun selesai acara berlangsung, Vikram yang baru saja kembali dikejutkan jika Katrin sudah meninggal dunia Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Namun di luar dugaan, ia malah dituduh jika ia yang melakukan pembunuhan kepada Katrin Dan karena merasa panik, Vikram kemudian kabur dan lari seperti yang kita lihat di awal film Dalam keadaan terluka, ia tidak sengaja sampai di apartemen Pams Court Dan karena saat itu tidak ada satpam yang berjaga, ia pun langsung masuk ke dalam Ketika ia mencari tempat persembunyian, ia melihat Maya dan mencoba meminta pertolongan Vikram kemudian mengenalkan dirinya sebagai seorang penulis Dan meminta Maya agar meminjamkan ponselnya untuk menelpon seorang dokter Melihat kondisi dan luka di tubuh Vikram, Maya kemudian mempersilahkannya Namun ia mengatakan jika Vikram sudah selesai, ia harus segera pergi karena suaminya sebentar lagi akan pulang Sementara di sisi lain, ketika Vikram berada di dalam, ia melihat beberapa keanehan Di antaranya kaca meja yang pecah berantakan, dan ada luka memar di leher Maya yang berusaha ia sembunyikan Ketika Vikram menelpon, tiba-tiba siaran televisi menampilkan berita tentang kejahatan yang ia lakukan Dan itu membuat Maya sadar jika dirinya sedang dalam bahaya Maya kemudian melakukan perlawanan dan berusaha mengusir Vikram dari sana Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari seorang wanita yang tak lain adalah asisten Maya Sebenarnya saat itu, Maya bisa saja kabur dari sana Namun anehnya, ia malah memilih diam dan berusaha menyembunyikan keberadaan Vikram Setelah selesai melakukan interogasi, Dave diberitahukan kasus lain yang melibatkan seorang wanita bernama Sandia Sandia merupakan tokoh di dalam novel terbaru Vikram Beberapa waktu yang lalu, ia ditemukan tewas bunuh diri Namun sang ayah bersikeras menentangnya Ia mengatakan jika kematian putrinya merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak langsung karena novel yang ditulis oleh Vikram Selanjutnya Maya yang baru saja sampai di kantor polisi kemudian dimintai keterangan terkait kematian Sekar Di malam kejadian, Vikram tiba-tiba saja datang dan langsung menyekapnya dari belakang Ia kemudian menanyakan keberadaan Sekar dan langsung mencari beberapa dokumen Di saat yang bersamaan terdengar suara ketukan pintu dari asistennya Dan karena diancam, ia tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Vikram dan menyuruh si asisten untuk pergi dari sana Di saat Vikram menyaksikan berita di televisi tentang pengejaran dirinya, Maya berusaha kabur meminta pertolongan Namun aksinya gagal karena Vikram berhasil menangkap dan membawanya kembali ke dalam kamar Maya juga mengatakan kepada Dev, jika Vikram tega membunuh istrinya sendiri maka ia tidak akan ragu untuk membunuh orang lain Di luar ruangan, Ayah Sandhya yang sudah sampai di kantor polisi sangat marah dan merasa kecewa karena selama ini para polisi tidak pernah mendengarkan keluhannya Namun karena sekarang polisi memiliki masalah yang sama, barulah mereka meminta pertolongan kepadanya Sandhya merupakan korban kejahatan pemerkosaan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab Vikram mendatangi Sandhya dan memohon agar Sandhya mau menceritakan kejadian pilu yang dialaminya untuk dituangkan di dalam novel Vikram mengatakan jika hal tersebut bisa sangat membantu untuk para korban lainnya Dan tak hanya itu saja, Vikram juga berjanji akan merahasiakan identitas Sandhya dan menyembunyikannya kepada publik Namun tanpa disangka, sebelum novel tersebut beredar secara resmi, media malah terang-terangan memberitahukan identitas Sandhya Tidak tahu itu perbuatan siapa, namun saat Sandhya dan ayahnya menemui Vikram, Vikram seolah tidak peduli dan berlalu begitu saja Akibat kejadian itu, Sandhya kemudian diburu oleh semua wartawan Dan tanpa disangka, aib yang selama ini ia tutupi harus tersebar luas dan membuat mentalnya hancur Yang sampai akhirnya, ia pun merasa putus asa dan memutuskan mengakhiri hidupnya Selanjutnya, Dev kembali melanjutkan interogasinya Vikram mengatakan setelah asisten Maya pergi dari sana, ia sebenarnya ingin menyerahkan diri Namun Maya mengatakan jika hal itu akan sia-sia Karena jika polisi tidak bisa menemukan pelaku yang sebenarnya, maka pilihan terakhir adalah menjadikan Vikram sebagai tersangka Selanjutnya, untuk menenangkan kondisinya, Maya kemudian menuangkan minuman kepada Vikram dan mencoba merayunya Di tengah percakapan mereka, Vikram melihat ada dompet yang terjatuh yang ternyata itu adalah milik Sekar Seketika hal itu membuat Maya menjadi panik dan langsung merebut dompet tersebut Ia pun mengatakan jika Sekar kemungkinan lupa membawa dompetnya Di sini Vikram mulai curiga jika Maya menyembunyikan sesuatu di dalam kamar yang terkunci Dan di saat ia menanyakan tentang kaca meja yang pecah, Maya hanya mengatakan Jika hal itu terjadi karena kecerobahannya yang tidak sengaja menjatuhkan vas bunga Cerita tersebut kemudian disampaikan Dev kepada Maya dan Maya jelas-jelas menentangnya Karena kejadian yang sebenarnya, dia tidaklah menggoda Vikram seperti yang dikatakan Vikram sebelumnya Saat itu, Vikram kembali mencari sebuah dokumen di ruangan kerja Sekar Sedangkan Maya berusaha mengalihkan perhatian dengan membuatkan minuman kepada Vikram Yang sebenarnya, ia hanya ingin mengambil sebuah senter yang akan ia gunakan untuk meminta bantuan kepada satpam yang berjaga Namun hal itu tampaknya sia-sia karena satpam tersebut tidak melihatnya Bahkan usaha yang ia lakukan akhirnya diketahui oleh Vikram yang membuatnya menjadi sangat marah Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12 malam dan bertepatan dengan kedatangan Sekar Sekar yang melihat Maya diserang oleh orang asing tidak tinggal diam dan segera melakukan perlawanan Singkatnya, terjadi keributan di antara mereka Sampai akhirnya Vikram berhasil mendorong Sekar ke arah meja dan membuat kacanya pecah berantakan Sementara Maya berinisiatif keluar dari apartemen untuk meminta bantuan Yang akhirnya, ia pun memberhentikan mobil polisi seperti di awal film Namun pada akhirnya ketika ia dan para polisi kembali ke kamar, mereka mendapati Sekar sudah tidak bernyawa Setelah mendengarkan cerita dari keduanya, Dave kemudian memanggil kedua satpam apartemen Satpam pertama mengatakan jika pada pukul 19.30 Sekar memasuki apartemen Dan sampai shift berganti, ia tidak melihat Sekar keluar dari sana Sedangkan satpam di shift kedua mengatakan jika ia tidak melihat kedatangan Vikram Ataupun kepergian Sekar dari apartemen Berdasarkan informasi tersebut, Dave meminta agar Maya berterus terang Tentang kedatangan Sekar yang sebenarnya Yang akhirnya Maya pun mengakui jika suaminya memang benar datang pada pukul 19.30 Namun tak lama kemudian, ia pergi lagi dan kembali pada pukul 12.00 malam Maya mengatakan jika sebenarnya, ia sangat menyesal karena tidak langsung membantu suaminya saat berkelahi dengan Vikram Dan ia malah memilih keluar dari apartemen untuk meminta pertolongan Yang akhirnya, ia pun harus kehilangan suami tercintanya Dave membantah pernyataan Maya Karena hasil forensik mengatakan jika Sekar meninggal di antara pukul 8.00 malam sampai 10.00 malam Dave menyimpulkan jika Maya telah berbohong dan membuat cerita palsu Di sisi lain, Dave mendapatkan laporan dari sepasang suami istri Tentang perselesiaan Vikram dengan Catherine dua hari sebelum kematiannya Mereka mengatakan ketika mereka menginap di hotel yang sama Tak sengaja mereka merekam Vikram dengan Catherine yang sedang ribut dan melakukan pertengkaran serius Video tersebut kemudian dijadikan bahan kuat untuk melanjutkan interogasi kepada Vikram terkait tewasnya Catherine Dave menyimpulkan jika motifnya adalah karena rasa cemburu korban yang terlalu berlebihan Sampai ia pun harus kehilangan nyawanya Akan tetapi Vikram membantah tuduhan tersebut dan mengatakan kejadian yang sebenarnya Terkait masalah yang dialami oleh Sandiah Ternyata orang yang menyebarkan identitasnya tak lain adalah Catherine Guna meningkatkan kepopuleran novel yang ia tulis Vikram sebenarnya sangat keberatan dan marah akan hal tersebut Awalnya ia memutuskan untuk menghentikan peluncuran novel yang akan diadakan dua hari ke depan Namun karena Catherine mengancam dan mengaitkan perjanjian kontrak perusahaan yang sudah mereka sepakati Akhirnya ia pun tidak bisa berbuat apa-apa Di sisi lain dokter Forensi kembali menyampaikan temuan terbaru terkait kematian Sekar Mereka menyimpulkan jika luka yang terdapat di kepala korban terjadi saat korban sedang berdiri Karena jika korban sedang duduk kemungkinan lukanya tidak akan selebar itu Dan yang bisa melakukan pukulan tersebut hanyalah orang yang memiliki tinggi enam kaki Atau lebih tinggi dari korban Sehingga jelaslah di antara Maya dan Vikram orang yang mendapatkan tuduhan paling kuat adalah Vikram Berdasarkan hal tersebut keputusan penyelidikan pun kini diumumkan Dan Vikram akan segera ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kematian Sekar Namun hal itu tampaknya tidak membuat Dev senang Karena selama ia melakukan interogasi Ia menyimpulkan jika pernyataan Vikram yang menyatakan jika bukan dialah pelakunya kemungkinan adalah benar Tepat di hari ketiga Saat hukuman akan segera diputuskan ada seorang detektif yang datang menemui Dev Ia dahulunya disewa oleh Sekar untuk mematah-matahi Maya Dan dari sinilah sebuah fakta baru terungkap Maya yang selama ini mengatakan jika dirinya sangat mencintai Sekar ternyata adalah kebohongan Diam-diam ia menjalin hubungan perselingkuhan dengan teman Sekar yang juga seorang pengacara bernama Cirak Hubungan tersebut ternyata sudah tercium oleh Sekar Sehingga ia pun menyewa seorang detektif untuk mematah-matahi mereka Terlebih lagi polisi mendapatkan fakta terbaru Jika noda darah yang terdapat di pecahan meja apartemen ternyata adalah milik Cirak Dev kemudian memerintahkan anggotanya untuk langsung menangkap Cirak Dari pengakuan Cirak barulah diketahui kejadian yang sebenarnya di malam tersebut Ketika Cirak dan Maya sedang berduaan Pada pukul 19.30 Sekar tiba-tiba datang dan mendapati mereka seolah tidak melakukan apa-apa Awalnya Cirak tidak mengetahui jika Sekar sudah menyadari hubungan mereka Namun karena Sekar menunjukkan bukti foto Barulah ia dan Maya sangat terkejut Sekar yang sangat marah kemudian mendorong Cirak ke meja dan membuatnya terluka Setelah itu Sekar pergi keluar dan meninggalkan apartemen Sementara Cirak yang merasa jika perbuatannya adalah sebuah kesalahan juga memutuskan pergi dari sana Beberapa jam kemudian ia merasa khawatir dengan keadaan Maya Ia mencoba menelponnya namun ponselnya tidak aktif Sehingga ia pun memutuskan kembali ke apartemen Namun sesampainya di sana Maya malah mengusirnya Dan berdasarkan keterangan dari Maya saat itu ia sedang diancam oleh Vikram dan menyuruh Cirak untuk segera pergi Setelah selesai melakukan interagasi, Dev sepertinya tidak terlalu puas dengan pernyataan yang diberikan Ia merasa jika Cirak dan Maya pasti menyembunyikan sesuatu darinya Ia menyimpulkan jika mereka hanya berbohong dan menjebak Vikram yang saat itu kebetulan datang untuk meminta pertolongan Dev kemudian mendatangi Vikram dan memberitahu cerita yang baru saja ia dengar dari Maya dan Cirak sebelumnya Namun Vikram mengatakan jika kejadian yang sebenarnya bukanlah seperti itu Ketika ia hendak meninggalkan apartemen Tiba-tiba ada seorang pria mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam Maya kemudian mengatakan jika pria tersebut adalah sekar suaminya Dan jelaslah hal itu tidak membuat Vikram curiga Namun ketika ia tidak sengaja menyentuh komputer yang ada di meja kerja Ternyata foto pria yang bersama Maya di komputer tersebut berbeda dengan pria yang baru saja ia lihat Dan di saat itulah Cirak kemudian memukulnya sampai ia pun terjatuh Di tengah-tengah ketidaksadarannya Vikram samar-samar melihat Jika Cirak dan Maya menyeret tubuh sekar dari dalam kamar dan meletakkannya tepat di sebelahnya Selanjutnya mereka kemudian pergi dan saat Vikram sudah tersadar Ia pun sangat terkejut karena beberapa polisi sudah berada di sana Dan langsung menangkapnya atas tuduhan pembunuhan kepada sekar Setelah mendengarkan penjelasan dari Vikram, hati Dev semakin tidak karuan Bagaimana bisa ia membiarkan orang yang tidak bersalah harus mendapatkan hukuman yang bukan dialah pelakunya Di keesokan harinya ketika sedang duduk dengan anggotanya, Dev teringat sesuatu yang terlewatkan Dimana ketika malam kejadian tepatnya pukul 12 malam hujan turun dengan sangat deras Yang seharusnya sepatu sekar saat itu terdapat bekas lumpur Namun jika hal itu tidak terbukti, maka pernyataan Maya yang mengatakan jika sekar datang pada pukul 12 malam adalah kebohongan Dan apa yang diragukan oleh Dev ternyata benar Setelah ia kembali memeriksa barang bukti, ia menemukan sepatu sekar yang bersih tanpa percikan lumpur Sehingga dengan begitu jelaslah siapa tersangka pembunuhan yang sebenarnya Maya dan Cirak yang sudah membunuh sekar mendapatkan kesempatan untuk menutupi kejahatan mereka Dengan memanfaatkan kedatangan Vikram yang datang tanpa disengaja Itulah mengapa ketika Maya melihat berita tentang Vikram Ia tidak langsung melarikan diri, melainkan merayu Vikram untuk menetap lebih lama Selanjutnya ia menyusun rencana dan memberitahukannya kepada Cirak Sampai akhirnya mereka pun sepakat melakukan kebohongan dan mengkambing hitamkan Vikram atas kejahatan yang mereka lakukan Setelah puas dengan hasil penyelidikan, Dev kembali menemui Vikram Dan menjelaskan jika Maya dan Cirak sudah ditetapkan sebagai tersangka karena motif asmara Di sisi lain Vikram masih merasa bersalah atas kematian Catherine Ia mengatakan jika dirinya juga seorang pembunuh yang tidak bisa menjaga Catherine dengan baik Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Dev Karena berdasarkan laporan forensik, kematian Catherine sepenuhnya disebabkan penyakit jantung yang dideritanya selama ini Ia pun meminta Vikram agar selanjutnya menjalani kehidupannya dengan lebih kuat Dan jangan pernah merasa bersalah karena kesalahan yang tidak ia lakukan Dengan begitu, Vikram pun dibebaskan dari segala tuduhan Sebelum meninggalkan kantor polisi, Dev memberitahu jika Vikram sudah bisa menjemput jenazah Catherine di ruang autopsi Dan di tengah kesedihannya, Vikram melakukan kremasi untuk melepaskan kepergian Catherine Keesokan harinya, Dev mulai tertarik dengan novel yang ditulis oleh Vikram Dengan serius, ia kemudian membuka satu persatu halamannya dan mulai membacanya Namun di tengah keseriusannya, istrinya tiba-tiba datang dan langsung mengatakan plot dari novel tersebut Dimana tokoh utama di dalam novel itu akhirnya tewas karena overdosis akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang Mendengarkan kata overdosis, Dev tersadar akan sesuatu yang ia lewatkan Ia kemudian mendatangi dokter autopsi dan kembali menanyakan sebab kematian Catherine Awalnya sang dokter mengatakan jika hal itu memang terjadi karena penyakit jantung Namun ketika Dev membuka kapsul obat yang rutin dikonsumsi Catherine selama ini Ternyata obat tersebut memiliki dosis tiga kali lipat dari yang sewajarnya Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang terdekatnya, yang tidak lain adalah Vikram Dev segera pergi dan menelpon anggotanya agar mereka memberikan kabar kepada maskapai penerbangan Untuk memberhentikan semua jadwal penerbangan tujuan London Namun di telpon keduanya, ia tidak menyadari jika yang menelponnya kali ini adalah Vikram Di sini barulah fakta yang sebenarnya terungkap Vikram menjelaskan jika orang yang menyebarkan identitas Sandhya sebenarnya bukanlah Catherine, melainkan dirinya Dan hal itu sengaja ia lakukan untuk mendongkrak kepopulerannya Catherine yang memiliki rasa iba kepada Sandhya langsung mengatakan akan membatalkan peluncuran novel tersebut Dan jika Vikram menolaknya, maka ia akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib Merasa terancam, akhirnya Vikram mengambil keputusan yang salah dan menewaskan Catherine dengan memanfaatkan penyakit jantung yang dideritanya Ia membeli obat yang sama dan mencampurkannya di obat yang rutin dikonsumsi oleh Catherine Dan itulah mengapa setelah dua hari meminumnya, Catherine kemudian overdosis dan tak sadarkan diri Hingga kepalanya terbentur yang akhirnya ia pun tewas Ditambah lagi ketika Vikram melihat pesan masuk di ponsel Catherine Ia pun sangat terkejut karena Catherine sudah menyewa pengacara bernama Sekar untuk mengajukan tuntutan kepadanya Sehingga ia memutuskan mendatangi kediaman Sekar dan mencari dokumen yang sudah mereka persiapkan Semua yang diceritakan Maya terhadap dirinya adalah benar Dimana pada pukul 12 malam Sekar tiba-tiba datang dan akhirnya harus tewas di tangannya Namun di sisi lain, sebelum Sekar tiba di sana, Vikram yang sedang mencari dokumen Malah menemukan sebuah amplop yang berisikan foto-foto Maya bersama cirak Dengan memanfaatkan hal tersebut, Vikram menyadari jika Maya pasti akan menyembunyikan hubungan perselingkuhannya Sehingga di awal pernyataannya kepada Dave, ia tidak langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya Setelah mendapatkan semua dokumen yang dicari, Vikram kemudian membakarnya beserta foto perselingkuhan Maya Ditambah lagi, setelah terbebas, ia merasa lega karena Dave mengizinkannya untuk langsung membawa jasad Kedrin Dan dengan begitu, semua bukti yang mengarah kepadanya akhirnya berhasil ia hilangkan Dan plot twist dari semua kejadian tersebut adalah ketika ia menukar sepatu Sekar dengan sepatu yang dipakainya saat itu Sehingga dengan begitu jelaslah mengapa Dave tidak menemukan percikan lumpur di barang bukti Sambil mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Dave, akhirnya pesawat yang membawa dirinya kemudian lepas landas Dan ia pun terbebas dari kejahatan yang ia lakukan Di akhir film, Dave hanya bisa memandangi dengan penuh kekesalan Ia tak menyangka jika Vikram bisa lepas karena memanfaatkan sesuatu yang terjadi secara kebetulan Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir Film ini sebenarnya film lama di tahun 1969 dengan judul yang sama Namun berkat kehadiran aktor besar seperti Sidat Malhotra, Aksaikana, dan Sonaksi Sina Film ini lebih memiliki gaya cerita yang lebih persepektif dan lebih enjoy untuk dinikmati Dan itulah mengapa film It The Fuck 2017 bisa sukses di box office dengan banyak pujian positif Baik dari segi penyudradaraan, penulisan, maupun penampilan para pemainnya Dan untuk kalian yang memang belum pernah menonton film ini secara langsung Aka Movie menyarankan jika tidak ada salahnya kalian menyempatkan waktu untuk menontonnya So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri, tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax